Intro Gubernur Lampung, Arinal Junaidi memberikan dana hibah 500 juta rupiah untuk program Karang Taruna di Kabupaten Kota se-Propisi Lampung dalam bentuk program kerja yang bermanfaat bagi Karang Taruna. Hal itu disampaikan Gubernur saat mengukuhkan pengurus Karang Taruna Provinsi Lampung Masa Bakti 2021-2026 di lantai 3 Palai Keratun pada hari Rabu 8 Desember 2021. Gubernur Arinal juga meminta Ketua Karang Taruna Lampung terpilih periode 2021-2026 Dendira Madonna untuk mengajak para pemuda bersama bekerja dan berkarya untuk membangun Lampung berjaya dan meminta para anggota terpilih Karang Taruna untuk ikut berpartisipasi dalam segi pertanian melalui Pendekatan Kartu Petani Berjaya atau KPB. Dalam kesempatan ini, Gubernur Lampung menyampaikan dalam membangun Lampung berjaya, dalam membangun infrastruktur jalan provinsi, terutama di masing-masing kabupaten, Gubernur akan melibatkan serta minta bantuannya terhadap Karang Taruna untuk hal yang mengawasi pembangunan jalan provinsi yang akan ditargetkan tahun 2023 selesai. Tidak hanya infrastruktur jalan, nantinya juga Karang Taruna akan dilibatkan di program Petani Berjaya, serta pemanfaatan BUMDES yang ditangani atau dikelola bersama dengan Karang Taruna. Saya berharap kita semua untuk mewujudkan cita-cita Lampung berjaya. Sebagai yang terakhir mungkin, saya akan mohon bantuannya kepada Karang Taruna karena saya ingin membangun 2,1 triliun yang saya dapatkan dengan penansuran membangun infrastruktur jalan provinsi di masing-masing kabupaten yang ada dalam provinsinya. Oleh karena itu, pengawasan yang saya perlukan tetapi tidak konflik. Oleh karena itu, ini nanti saya akan mengajak mudah-mudahan dalam 2023 jalan provinsi di kabupaten selesai. Jadi ada infrastruktur, ada program Kartu Petani Berjaya, ada penampakan BUMDES yang ditangani oleh atau diisi oleh atau bersama-sama Karang Taruna untuk menggiatkan desa smart village, desa-desamar yang transaksinya nanti. Kita akan bahas pengurus Karang Taruna dan Dewan Penasehatnya, dan Dewan Penasehat Bupati. Saya tidak ada pilihan lain, Kartu Petani Berjaya itu hari sukses, tetapi yang cerdas di desa adalah teman-teman kita dari Karang Taruna sebagai orang yang berasal dari desa, nampaknya tidak ketengarang, kerja di sana. Kerja saja di sini, tetapi menjadi pengusaha. Oleh itu, saya ingin harapkan Karang Taruna dapat membantu Pemerintah Perjayaan untuk memudukan visi-visi masyarakat Rampung Berjayaan sesuai dengan tema yang diusung Karang Taruna, pemuda bekerja Karang Taruna berkarya menuju Rampung Berjayaan. Di Kamistia, Saburai TV, Lampung. Terima kasih telah menonton!